Polres Ngawi membongkar praktek jual-beli narkotika dengan sistem online atau COD. Sedikitnya delapan orang tersangka diringkus beserta sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu serta ribuan butir pil koblo. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, jajaran Sat Narkoba Polres Ngawi mengamankan delapan tersangka pelaku pengedaran narkotika. Kedelapan tersangka itu diamankan pada waktu yang berbeda. Wakil Polres Ngawi, Kompol Henry Ferdinand Kennedy menjelaskan, dalam pengungkapan kasus narkotika selama Mei hingga pertengahan Agustus, polisi berhasil mengamankan delapan orang tersangka dan sejumlah barang bukti, diantaranya sabu-sabu dan 6.932 butir pil koblo. Dalam menjalankan transaksi, tersangka menerapkan sistem online atau dengan bertransaksi menggunakan jaringan media sosial setelah terjadi kesepakatan barang baru diantar dengan sistem COD.